Nah kita ke sini jalan, ini ke area ini tempat favorit waaaah ini dia itu tuh nah ini ngapain nih ada Bu Ida ngapain beli ini dok awalnya dikiranya ini tuh lebih enak dari Maida ternyata Maida lebih enak cengkramannya lebih enak daripada ini tapi ini kalau Maida izin ini ini nih dong katanya buat ngurusin rumah ini tuh konon katanya ada managernya dong ngurusin romato itu loh pada bener jadi kita tuh ada namanya manajemen rumah jadi grup itu isinya ada manajernya ada supervisernya juga ada koordinator juga gitu ada pabrik ya kayak pabrik ada supervisernya ini pintu ke ruangan apa lagi ini ruang rahasia ini tempat bersemedi aku sama suami eh sini terjadi tumba lu eh coba ya dan ini adalah sejarahnya tempat mengurangi huru haranya rumah tangga berarti kalau lagi ribut masuk ke ruangan ini dulu salah satunya sering ribut gara-gara salah satunya ini ini penjawabnya guys kita lihat tuh guys ya ini ruangan apa nih kata ini ruangan bisa jadi ruangan solusi nah apa tuh yang ini weh aduh guys ya itunya makin gatet ya aduh biasa nggak ada solusi di rumah kita selusi jadi kita kalau misalkan apa kesini tuh udah punya posisinya masing-masing dia sebelah sini aku aku sebelah sini aku sebelah kanan suami aku sebelah kiri jadi waspapel dia yang kanan aku kiri aku sebelah dua ya iya itu klosetnya sendiri klosetnya sini ini juga ada tuh misalkan lagi duduk lagi lagi di kloset sambil duduk dulu sambil ngobong satu ini buat biar together forever kalau di tempatnya jadi jauh-jauhan juga enaknya kan disini bareng itu tuh iya yang suaranya dombrengan itu kan Aku kelalep disini ga ada yang tau nih, ya betul. Oh ya ampun. Biar aku TV. Oh ada TV nya kak. Ini TV nya. Ini bener. Berarti Marepa Marep ke Solo ya. Ini ada dua nih. Berarti gini nih. Anak. Anak. Anak banget. Kayak anak ngajar aja gitu. Seru banget ya. Seru sambil nonton. Toto kisu taja kulit. Disini sini sini. Ih koko. Waduh. Satu dua tiga. Kalau kayak begini gimana ga keceng. Lihat deh belakangnya ini. Orang-orang. Keren. Tapi dok. Ini looknya mirip sama yang disana ya dok. Iya. Di lama-lama ya. Cuman kalau ini banyak lekukan-lekukan. Iya. Jadi orang yang kerjainnya ganti-gantian. Oh. Tapi orangnya tetap sama. Banyaknya tetap nambah. Cuman ganti-gantian. Kalau misalnya lebih luas. Lebih luas. Di sini lebih kecil. Makanya mau buat lagi yang baru kak. Oh ya yang tadi di bawah itu ya. Kak. Bersina masih pakai sarung tangan ya kak. Oh masih kan. Barangnya tetap sama. Cuman lihat nak. Tunjukkan tak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tapi kita mau nanya nih. Kan udah sekian banyak tas nih kak. Ada ga sih tas yang paling. Ini kan kebanyakan mahal semua nih. Yang paling murah kak. Yang paling murah kak. Yang pertama aku beli ya. Yang baru aku pertama kali beli. Kalau misalkan barang pertama yang. Barang yang. Merek yang aku. Cita-citakan. Siap. Yang pertama kali aku beli yang ini. Nah. Yang ini. Warna pink ini. Jadi. Oh ini yang dokter cita-citakan. Iya. Ini pertama kali aku punya. Yang mahal ya. Yang mahal. Yang ini. Barang branded yang tadi aku beli. Iya. Ini. Dia ingat secara dia yang kasih. Karena aku yang kasih. Wah. Jadi ini yang. Yang kak aku sendiri. Ini dibeliin juga. Ini yang paling murah dok. Ini yang paling murah dok. Pada saat mampu beli. Yang ini. Yang kebeli. Berapa ini dok. Berapa ya. 50 anak. 50 anak. Ya. 100 ribu. Setahun. 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 50 ribu. Itu murah. Pernah. Pernah gak sih kak. 50 jaman dulu. Pernah. 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 Biasanya tuh kalau abis ngebeliin. Barang ke istri. Pasti curikan nih. Ada orang di balik kali kan. Seringnya sih kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Jadi kayak. Bilangnya beliin. Tahunya ada ya dok ya. Jadi perbandingannya. Tiga banding satu. Satunya iya gitu. Kadang. Dia beliin. Aku beli gitu. Dua nya. Tiga nya ya. Bener-bener ngasih. Soalnya dia suka kadang-kadang. Tiba-tiba. Aku kan ada mobil. Pada saat masuk mobil. Aku gak pernah. Nengok kanan. Jadi cuma naik aja ke mobil. Terus biasanya. Apa. Buat nyederan kursi ini. Pinci tennya di sini nih. Iya. Terus aku pas nyari-nyari kok gak ada. Tidak ke kanan. Tidak ke kanan. Baru aku ngeh. Dia ganti mobil. Ganti lampu aja ngeh. Taduh loh. Ganti lampu aja ngeh. Kami tuh ya. Ganti lampu aja ngeh. Ganti lampu aja ngeh. Ini guys ya ini sangat membagongkan kita ya. Karena. Jadi karena nih kan kalau kita mau belanja kayak Gucci gitu kan. Kita harus datang dong ke toko. Kadang-kadang ngantri kan. Betul. Kadang-kadang dilihat ihhh. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Nah ini. jadi kalo kakak berduanya ya, langsung dari buci dianterin ke rumah nah itu, datengin nah itu kalo mau di datengin ke rumah, syaratnya gimana sih kan mau belanjut tapi aku ga mau dateng gitu ya syaratnya harus karena kita udah jadi kaya apa ya member, member jadi customer VIP jadi udah, dia udah kita telfon ya udah langsung dateng bawa pilih gitu mau apa jadi bukan kita beli gitu, jadi mereka dateng terus dipilihin apa aja mau apa, di showing gitu sama kayak kita di gebrong, kalo udah beli satu, boleh dikisih lagi ga? boleh, boleh, boleh mesti pembeli cuma satu, bicito patungan aja kita beli satu udah lah kita di gebrong aja, gak usah kuci-kucian gak mangan enak banget ini halaman nih dokter ada kolam renangnya, ada ayunannya tuh nah ini dok, kalo di tempat terpisah ini bangunan ini ini untuk apa nih dok, kalo boleh tau? jadi ini ceritanya base game anak-anak, kalo disini ada kamar anak-anakku ada living room terus disana ada tempat biliar sama buat nongkrong kayak ngelukis atau apa terus disini ada tempat gym, ada tempat ping pong disini ada tempat nonton sama buat karaoke iya, jadi room entertainmentnya di belakang iya, entertainmentnya ada di atas jadi kalo anak-anak, bawa temennya di belakang di atas gitu, karaokean apa gitu oh gitu jadi temen anaknya gitu gak semuanya kita tuh bisa mau jagain hewan peliharaan juga iya iya berarti nih dok sekarang rumah alhamdulillah udah seperti ini kan alhamdulillah bisnis udah berjalan dengan lancar waktu itu pas pertama kali kesini tuh kalo gak salah kliniknya masih ada 6 nah sekarang sekarang 8 tambah 2 biasa kita per tahun tambah jambangnya 1 keberadaan dokter ini sekarang pasti makin populer kan terima kasih itu ada efeknya ke bisnis dokter gak? sebenernya kurang lebih berpengaruh kembali lagi ke skill kita ke kualitas produknya balik lagi juga sama kepuasan customer makanya aku concern banget tiap malem boleh ditanya suamiku kalo ditanya dicari aku dimana produk lagi ku jajarin semua aku tryonin semua ke muka aku gitu sebelum dipasarkan kalo gak dia panggil yang kerja semua nih pake dulu nih produk nanti udah 2 minggu di evaluasi mukanya gitu kalo butuh model lagi kita juga boleh dibilang kan kita tuh ngejar Buida tahun ini pokoknya Buida lagi pokoknya terima kasih banyak untuk dokter Bida sama-sama makin sukses terus terlalu semakin melecet bisnis amin ini rumah baru kan nanti kita ke rumah yang baru baru lagi terus pindah-pindah dong nanti ya coba kalo kita ikutin kan rumah ini kan udah jadi nih wokin kursinya belum liat amin 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 kebun binatang belum yaaah karena kita akan menjadi bawang bawang hujan nah sokiners makannya main main aku rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi jangan pernah mengeluh karena mengeluh gak ada duitnya kaya kaya kaya